Oke, ini jadi ada yang komen ya. Ini inti dari komennya ini apa arti dari nada ke 9, ke 11, sama ke 13. Padahal, kalau kalian tuh mau susun nadanya tuh satu-satu ya. Misalnya dari nada dasar sini. C, sis, D, baru tuh dis, E, dan seterusnya. Itu kalau di ABP-nya totalnya hanya ada 12. Terus nada ke 13-nya tuh gimana, 11-nya tuh gimana, terus ke 9-nya gimana. Jadi dalam nada diatonik ya, atau diatonik scale, itu totalnya hanya ada 7 nada. Tidak, anggap aja ini nada dasarnya C ya, atau do-nya tuh C. Berarti do-nya tuh C, C, D, E, F, G, A, B gitu guys. Nah, nada ke 9 itu gimana, padahal sampai 7 aja. Kita bedah lagi guys, harusnya kan do, re, 4, sol, si, do nih ya. Sampai do, nah berarti do nih, nah ada 2 guys. Nada ke 1 sama nada ke 8. Apa bedanya sih yang ke 1 sama ke 8, padahal sama-sama do. Perbedanya sama-sama, nadanya sama-sama C atau C. Tapi untuk oktavnya berbeda guys. Jadi oktav yang ke 8 ini lebih tinggi. Jadi otomatis nada yang ke 9 itu sama aja ke nada ke 2. Tapi oktavnya lebih tinggi. Begitu juga seterusnya. Cara simpelnya gini, biar kalian tuh gak usah dihafalin. Misalnya cari nada ke 11. Nah, 11 tuh kalian tinggal kurangin aja 7. Jadi 11 kurang 7, totalnya jadi 4 guys. Berarti nada ke 4. Do, re, mi, fa. Jadi nada ke fa. Jadi C, D, E, F. Nada ke F guys ya. Begitu juga nada ke 13. 13 kurang 7 itu sama dengan 6. Berarti nada ke 6-nya dari C adalah. Oke, jadi kayak gitu aja. Good luck.